Intro Halo guys, halo semuanya Bagaimana kabar kalian? Pastinya mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu Dan selamat datang kembali di channel alur cerita film Untuk kali ini mimin akan merangkum sebuah film dong hua yang berjudul Martial Master Untuk part yang ke-42 Bagi kalian semua yang belum menonton video sebelumnya mimin saranin untuk menontonnya ya linknya ada di deskripsi Oke tanpa berlama-lama lagi mimin masuk ke dalam alur cerita Martial Master Di episode terakhir kemarin pertarungan antara Qin Chen dan Hu Tiandu begitu seru Lalu Hu Tiandu mengularkan teknik tapak dewa angsa untuk menyerang ke arah Qin Chen Namun Qin Chen masih bisa menahan serangan itu Orang-orang dari lima kerajaan pun sangat khawatir dengan keselamatan Qin Chen Qin Chen berkata kepada Hu Tiandu apakah itu serangan terbaiknya Qin Chen sedikit kecewa dengan serangannya yang begitu lemah Orang-orang dari dinasti Wei sangat terkejut karena Qin Chen dengan begitu mudahnya menangkis serangan andalan Hu Tiandu Tetua Sakta Lu Xian juga sangat terkejut karena serangan tinju Hu Tiandu itu cukup mengalahkan praktisi tahap awal Martial Ancestor tingkat 5 Tapi Qin Chen bisa menghancurkan begitu saja Hu Tiandu pun merasa putus asa kenapa salah satu serangan terbaiknya tidak bisa melukai Qin Chen Lalu Hu Tiandu mengularkan teknik tubuh abadinya dan terus-menerus menyerang ke arah Qin Chen Ia juga berkata kepada Qin Chen Berapa lama Qin Chen bisa menahan serangannya Qin Chen pun dengan mudah menangkis serangannya dan menggunakan kekuatan pedang berkaratnya Para tetua Sakta Lu Xian mengatakan kalau kekuatan Hu Tiandu semakin meningkat Dan ia tahu kalau Hu Tiandu menggunakan teknik tubuh abadi dari Sakta Lu Xian Yang dapat merangsang potensi tubuh praktisi dalam waktu yang singkat Juga meningkatkan dua kali lipat kekuatan praktisi Namun mereka tahu kalau Qin Chen menahan serangannya untuk mengulur waktu Dan menjadikan efek teknik abadi akan segera hilang Hu Tiandu pun kebingungan karena efek abadinya sudah menghilang Lalu Qin Chen mempunyai kesempatan untuk menyerangnya Dan ia menggunakan teknik bloodline petirnya untuk menerobos ke tingkat mistik Di saat Hu Tiandu akan menyerangnya kembali Efek dari teknik abadi ternyata sudah hilang Dan tak disangka Qin Chen menerobos ke ranam mistik di saat bertarung dengan Hu Tiandu Yang membuat Tuan Liu terkejut Ia berkata bahkan Qin Chen menerobos di saat-saat seperti ini Seniornya juga mengatakan kalau Qin Chen dalam satu gerakan dapat mencapai tingkat mistik Qin Chen pun menertawakan Hu Tiandu Sekarang giliran Qin Chen untuk menyerangnya Dan ia langsung menyerang karaki Hu Tiandu dengan menggunakan pedangnya Seketika Hu Tiandu mencoba menangki serangan Qin Chen dengan kekuatannya yaitu teknik jarik abadian Lalu Hu Tiandu langsung meng-counternya dengan tinjunya kembali Tuan Budak Hitam pun merasa kagum kepada keduanya Karena keduanya belum memasuki ranah martial asestor tingkat 5 Tapi kekuatannya sangat mengerikan Dan semua itu tidak normal Dan pasti mempunyai rahasia besar di belakangnya Orang-orang dari dinasti Wei yang melihatnya pun merasa heran Karena mereka baru pertama kali melihat pertarungan antar jenis yang sesengit itu Dan sangat menakjubkan Di saat bersama An Leng Bu Seng berkata kepada pangeran Dixin Kenapa Qin Chen begitu kuat Bahkan bisa bertarung sengit melawan Hu Tiandu Dari dalam arena Hu Tiandu terus menerus menyerang Qin Chen dengan teknik tinju brutalnya Hu Tiandu berkata kalau ia ingin membuat Qin Chen cacat dan pergi ke neraka selamanya Ia juga mengatakan kalau jurus yang akan dikeluarkan adalah jurus yang awalnya ingin digunakan Untuk melawan Leng Bu Seng dan Tuan Muda Dixin Dan ini adalah sebuah kehormatan untuk Qin Chen Karena Qin Chen akan menerima jurus tersebut Hu Tiandu pun langsung mengeluarkan jurusnya yaitu teknik penggabungan bloodline Lalu tetua dari dinasti Wei berkata kalau Hu Tiandu adalah satu-satunya yang memiliki bloodline tubuh abadi Dari sekte Lusian selama ratusan tahun Dan tak disangka semua itu ternyata benar Dan teknik bloodline Hu Tiandu setidaknya puncak bloodline keempat Orang-orang dari dinasti Wei pun merasa yakin kalau Qin Chen sudah pasti kalah Tuan Budak Hitam juga mengatakan jika Qin Chen dibunuh oleh Hu Tiandu Api iblis terlihatnya hijau yang ia incar akan meledak Namun di dalam pertarungan Qin Chen langsung meng-counternya dengan bloodline gunturnya Dan menggabungkan ke dalam pedangnya Seketika Hu Tiandu pun terkena serangannya Dan membuat Hu Tiandu terpental dan terluka Hu Tiandu pun bangkit kembali yang mengatakan kalau ia belum kalah Ia pun langsung melakukan teknik sembilan surga abadinya Tetua Lusian pun mengingatkan kepada Hu Tiandu untuk jangan main-main dengan teknik tersebut Karena teknik tersebut adalah teknik rahasia terlarang sekte Lusianya Lalu tetua dari dinasti Wei tahu kalau teknik tersebut membutuhkan darah dan kekuatan sejati untuk sekali menggunakannya Dan efeknya menyebabkan kerusakan tubuh yang tidak dapat disembuhkan Lalu Qin Chen berkata kepada Hu Tiandu Tidak peduli bagaimana ia menghindarinya pada akhirnya Hu Tiandu akan dikalahkan juga Keduanya pun saling menyerang Lalu Qin Chen langsung mengularkan teknik undur sembilan surganya Hu Tiandu masih bisa menghalunya dan langsung meng-counternya Namun Qin Chen langsung menghilang dan langsung menghampiri Hu Tiandu Di saat itu juga Qin Chen langsung menyerang menggunakan pedangnya Lalu ia mengeluarkan batu formasinya dan meletakkannya ke dalam tubuh Hu Tiandu Qin Chen juga menghanjar habis-habisan dan membuat Hu Tiandu kewalahan Hu Tiandu tidak menyerah Ia langsung menyerang kembali ke arah Qin Chen Namun Qin Chen sudah mempersiapkan matang-matang Ia langsung menggunakan bloodline gunturnya dan menggabungkan dengan batu formasinya Seketika Hu Tiandu tak berdaya dan jatuh persis di depan Kaki Qin Chen Lalu Qin Chen berkata kepada Hu Tiandu Sambil menginjak kepala Hu Tiandu Dimana bualan sebelumnya Pecundang yang disebutkan tadi sekarang malahkanya Orang-orang sekte Lu Xian pun sangat terkejut Lalu tentu sekte Lu Xian pun angkat bicara Yang meminta Qin Chen untuk membiarkan Hu Tiandu pergi Namun Qin Chen menjawab Bukankah Hu Tiandu mengatakan Kalau orang-orang dari lima kerajaannya semua pecundang Qin Chen hanya ingin memberitahu Bahkan sekarang Hu Tiandu tidak sebaik pecundang Lalu tentu sekte Lu Xian mengancam Qin Chen Kalau itu semang membawa bencana kelima kerajaannya Qin Chen dengan santenya menjawab Apakah kalian mampu membawa bencana kelima kerajaan Di saat itu juga Hu Tiandu masih sempat menyerang ke arah Qin Chen Qin Chen masih bisa menghindarinya Dan langsung menendang Hu Tiandu dengan begitu keras Hu Tiandu pun kalah dalam pertarungan arena tersebut Pangeran Di Xin dan Leng Bu Seng pun sangat terkejut Melihat Hu Tiandu dengan mudah dikalahkan oleh Lord Qin Chen Seniornya pun terkejut Namun Tetua Lin Xuan berkata Untuk jangan khawatir tentang itu Hu Tiandu tidak akan mati Selain itu Bukita Selatan Kuno baru saja mengatakan 12 praktisi teratas bisa mendapatkan warisan Dengan kehendaki Bukita Selatan Kuno Pasti bisa menyembuhkan luka Hu Tiandu Bahkan Qin Chen berani menyerang sekte Lusiannya Qin Chen harus bersiap untuk mati Raja Lin Bu pun berkata Kalau Qin Chen terlalu sembrono Dan pertarungan selanjutnya yaitu Antara Tuan Moli melawan Leng Bu Seng Tuan Moli berkata kalau Leng Bu Seng bukanlah lawannya Tuan Leng Bu Seng menjawab Kalau Tuan Moli terlalu percaya diri Tuan Moli pun langsung menyerang Karal Leng Bu Seng Leng Bu Seng dengan santanya mengatakan Kalau serangan begitu cepat Tapi dengan serangan itu Tuan Moli tidak bisa menyakitinya Ia pun langsung mengkontor serangannya Dengan teknik tubuh tanpa bayangan Orang-orang dinasti Wei juga berkata Kalau Tuan Leng Bu Seng begitu semangat Begitu muncul langsung menggunakan teknik tubuh tanpa bayangan Mereka juga mengatakan dia itu siapa Berani menantang Tuan Leng Bu Seng Leng Bu Seng menghilang dan membingungkan Tuan Moli Leng Bu Seng menertawakannya Dan juga mengatakan serangan Moli memang tidak lemah Tapi tidak berguna jika tidak bisa menemukan dirinya yang menghilang Leng Bu Seng langsung menyerang ke arah Tuan Moli Sambil mengatakan kalau ia dapat dengan mudah mempermainkan Tuan Moli Tuan Moli masih bisa menangkisnya Namun Tuan Moli langsung mengeluarkan kekuatan blood lainnya Ia mengatakan kalau Leng Bu Seng memandang tinggi dirinya sendiri Seketika Leng Bu Seng melongo dan sangat ketakutan Ia pun langsung terkena serangan Moli dan menjatuhkannya Lalu Leng Bu Seng berkata kepada Tuan Moli Kenapa Tuan Moli bisa menemukan dirinya Tuan Moli menjawab kalau teknik menghilang Leng Bu Seng Hanya teknik pengumpulan cahaya Itu hanya metode menghalang pandangan untuk menahan nafas Leng Bu Seng benar-benar berpikir kalau itu Kaisar bela diri sembilan surga yang mempun melambui kehampaan Leng Bu Seng mengatakan kalau Tuan Moli berhasil membuatnya marah Ia juga dengan sembongnya berkata Ia harap Tuan Moli bisa bertahan sedikit lebih lama Dan jangan sampai kalah dengan mudah darinya Lalu Tuan Moli berkata kepadanya Takutnya Tuan Moli mengecewakan Leng Bu Seng Karena ia sedang memikirkan beberapa trik untuk mengalahkannya Leng Bu Seng hanya tertawa Ia berkata ia pikir dengan mematakan tekniknya Tuan Moli bisa mengalahkan dirinya Ia pun langsung melakukan teknik kipas 6 harmoni 8 kekacauan yaitu 4 penjuru tirani Para praktisi dari dinasti Wei berkata Kalau teknik tersebut adalah salah satu teknik andalan Tuan Leng Su Lalu Tuan Leng Bu Seng juga mengeluarkan teknik 4 bidang terbatas dunianya Namun Tuan Moli dengan mudah menakisnya Dan langsung mengkontor teknik tinju iblis buminya Yaitu serangan iblis tanpa batas Namun Leng Bu Seng mengatakan kalau serangannya percuma saja Karena menurutnya Tuan Moli tidak bisa menghentikannya Lalu Tuan Moli mengeluarkan teknik iblis surgawi tiada taranya Dan bagaimana pertarungan selanjutnya Mimin akan bahas di episode mendatang ya Dan ini ada sedikit cuplikannya untuk binggu depan ya guys Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!